Pemakaman seorang santri korban kebakaran pondok pesantren Miptahul Hoyret Karawang asal Subang, Jawa Barat diwarnai isap tangis keluarga. Dari delapan korban meninggal dunia, tiga diantaranya merupakan warga Subang. Teman mondo korban di pondok pesantren Miptahul Hoyret Karawang ini tak kuasa menahan tangis ketika melihat Satria Khalifah Ariana, berusia 12 tahun, sudah terbujur kaku di rumah duka di kampung Hegar Manah, desa Purwanda di Barat, kecamatan Purwanda di Subang. Korban datang ke rumah duka pada selasa subuh tadi. Dari delapan korban meninggal dunia, tiga korban merupakan warga Subang. Ketika santri tersebut yaitu Aska Fairul Gufron, warga Ciberes, kecamatan Patok Besi, Rian Aditya, warga Rawameneng, kecamatan Belanakan, serta Satria Khalifah Ariana atau Alif, warga Purwanda di Subang. Satria Khalifah Ariana sendiri merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Tony Suryana dan Aisyah. Di Subang, korban tinggal dengan kakek dan neneknya. Korban sendiri sudah dua tahun mondok di Ponpes Miftahul Khairat sejak berusia 10 tahun. Menurut kakek korban, seharusnya korban pulang pada hari Minggu kemarin. Namun karena sedang khatam Al-Quran, jadi korban menolak karena fokus khatam. Namun pihaknya sudah mengikhlaskan kepergian cucunya ini. Setelah disolatkan, korban dimakamkan di pemakaman umum di Desa Purwanda di Timur, kecamatan Purwanda di Subang. Timur ke sini, biasa lah berkumpul dengan keluarga, dengan kami juga berkumpul. Cuman tidak memiliki syarat apa-apa sepertinya, tidak bakal ada apa-apa. Karena memang ini suatu musibah yang kalau menurut saya mudah-mudahan mulia ya. Anak di tempat yang mulia, tempat ibadah, pesantren, kebetulan dia temuk hatam. Udah hatam Al-Quran, udah hatam. Kemarin kebakaran melanda pondok pesantren Miftahul Khoirot, Karawang, Jawa Barat. Menurut saksi, kebakaran terjadi di salah satu kamar santri yang berada di rantai dua. Kebakaran terjadi saat para santri sedang tidur siang. Hasil olah TKP, kebakaran berawal dari percikan api yang berasal dari kipas angin. Di hantam gelombang tinggi, sebuah speedboat berpenumpang 25 orang tenggelam di perairan Tanjung Burang, Kabupaten Maluku Tenggara. Akibatnya enam orang meninggal, termasuk bayi berusia delapan bulan. Warga desa Uwatwer yang mengetahui peristiwa ini langsung menolong korban. Korban meninggal dan selamat dievakuasi ke bibir pantai. Akibat peristiwa ini, enam dari dua puluh lima penumpang meninggal, termasuk bayi berusia delapan bulan. Sementara sembilan belas korban berhasil diselamatkan. Kejadian nahas berawal saat speedboat yang berangkat dari kota Tual menuju desa Ohoy Banda Eli, kecematan Kei Besar Utara Timur, tiba-tiba dihantam gelombang tinggi. Speedboat sempat terbalik sebelum akhirnya tenggelam. Seluruh korban meninggal dan selamat telah dievakuasi ke desa Ohoy Banda Eli. Gelombang tinggi menyerupai tsunami melanda bau-bau Sulawesi Barat. Berikut rangkaian informasinya dalam Prime Highlight. Ratusan warga mengantri demi mendapatkan minyak goreng di kompleks pasar sentral Pono Mulyo Mamuju Sulawesi Barat. Warga bahkan mengambilkan protokol kesehatan. Tak hanya saling berdasarkan, hampir semua warga tidak menggunakan masker. Ironisnya banyak warga yang membawa anak-anak. Akibatnya, anak-anak ini menangis histeris karena terjepit di tengah kerumunan. Minyak goreng di tempat ini dijual seharga 80 ribu rupiah per 5 liter. Meski lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, warga tak punya pilihan karena tidak menumpukan stok minyak goreng di tempat lain. Sementara pemilik toko menyatakan, minyak goreng tidak didapat langsung dari distributor. Melainkan sudah berpindah tangan sehingga tidak bisa dijual seharga 14 ribu rupiah per liter. Gelombang tinggi tiba-tiba menghantam, membuat pengunjung dan pemilik rumah makan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Gelombang tinggi yang terjadi sejak siang hari juga menyebabkan puluhan bangunan rumah makan lainnya dan sejumlah kiosk yang berada di pesisir pasar Wameo rusak parah. Bukan hanya merusak bangunan, gelombang tinggi menyebabkan air laut naik hingga ke jalan raya. Akibatnya jalanan yang merupakan satu-satunya akses keluar pasar Wameo, terendam air laut bahkan masuk hingga ke dalam pasar tradisional. BMKG telah mengeluarkan informasi cuaca ekstrim di wilayah perairan Bau-Bau dan Pulau Buton mulai tanggal 21 hingga beberapa hari ke depan. Nelayan dan warga yang tinggal di pesisir diminta mewaspadai cuaca ekstrim ini. Para sopir truk yang menggelar aksi di depan kantor di sub Jawa Timur ini berencana pindah ke markas Polda, Jawa Timur. Tetapi niat mereka diredam polisi yang berujung adu mulut. Sopir ini datang membawa truk memprotes aturan odol over dimension overload. Menurut sopir, jika aturan diterapkan, harus ada kebijakan tarif atau ongkos angkutan logistik. Mereka juga tidak mau dianggap melangkar hukum. Para sopir mengeluh karena di lapangan mereka yang dikorbankan. Jika terkena tilang, perusahaan selaku pemberimuatan tidak mau bertanggung jawab. Akibatnya uang gaji mereka yang dipotong. Menteri Tenaga Kerja memastikan dana jaminan hari tua milik pekerja tidak disalahgunakan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga menegaskan, jaminan hari tua tidak akan memberatkan pekerja. Drama dana jaminan hari tua memasuki babak baru. Setelah menuai kecaman dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan, Menteri Tenaga Kerjaan Ida Pauzia akhirnya mengambil langkah strategis. Berdalik mendapat arahan khusus dari Presiden Jokowi, Menteri Ida resmi merevisi permenaker nomor 2 tentang tata cara pembayaran manfaat jaminan hari tua. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengaku mendapat arahan dari Presiden untuk menyederhanakan peraturan jaminan hari tua. Menteri Sekretaris Kabinet menegaskan, Presiden ingin agar peraturan jaminan hari tua tidak memberatkan pekerja. Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran CHT itu disederhanakan, dipermudah agar dana CHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Sebelumnya dalam pertemuan dengan perwakilan Serikat Buruh terkait jaminan hari tua, Menteri Ida memastikan dana milik pekerja tidak dialihfungsikan. Pekerja pun bisa mengecek jumlah dana jaminan hari tua melalui sistem online. Sementara pandangan lain datang dari pengamat ekonomi yang menganggap dana pengelolaan investasi, PBJS, ketangga kerjaan, dianggap tidak tangguh, seperti yang dibayangkan. Tidak diapa-apain, dan bisa dilihat apakah uangnya hilang atau masih ada, dan itu bisa dimolito secara langsung oleh pesan hutan, tidak terlalu 56 tahun. Dan saya mau sampaikan lagi, kita termudah plan CHP melalui permenangan ini. Ini enggak binggal. Jadi sekarang plan itu cukup menyampaikan plan NUIK, PENIKA, dan Tantun PENJS, nomor pengasertaan BGJS, dan bisa dilakukan secara online. BGJS Ketenagakerjaan bisa disimpulkan sedang dalam kondisi yang sebenarnya kurang begitu prima dalam hal pengelolaan dana investasi. Kemudian yang kedua adalah indikasi bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sedang mengalami kesulitan ataupun tekanan keuangan. Sehingga pemerintah memilih untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan ini dengan melakukan efisiensi ataupun penundaan klaim. Proses revisi yang kini sedang berjalan sedianya menjadi momentum pemerintah untuk membuktikan bahwa kebijakannya memihak kaum pekerja dan bukan pemilik kepentingan semata. Tanggal Cantik 22-02-2022 dimanfaatkan banyak warga untuk sesuatu yang penuh kenangan. Seperti apa? Aries Pram, segera. Terima kasih telah menonton!